Ilmu pedang pengejar roh jilid 24. Dia berbicara, tiba-tiba dia melihat gadis itu terus menciumi tangannya. Dia segera menarik tangannya. Mengki Fang bertanya, apakah benar kau datang ke sini karena ingin menemaniku bermain? Aku tidak berbohong. Baiklah. Mengki Fang tertawa dan berkata, mari kita jalan-jalan ke sebelah sana. Dia memegang tangan Rong Ye Uliang dan mereka berjalan menuju Taman Bunga. Sambil berjalan Rong Ye Uliang tertawa kecut, dia berpikir, anak ini benar-benar menganggapku sebagai laki-laki. Mana tahu aku pun seperti dia, kalau dia terus mengikutiku, bagaimana ya? Di belakang gunung buatan adalah Taman Bunga. Bunga di taman itu sangat banyak daun pun tumbuh dengan subur. Mengki Fang tertawa dan berkata kepada Rong Ye Uliang, kakak yang baik, temani aku ke dalam dan duduk-duduk. Dia tidak memberi kesempatan Rong Ye Uliang untuk menjawab, dia menarik tangan Rong Ye Uliang masuk ke Taman Bunga. Hati Rong Ye Uliang berpikir, ini akan menjadi hal yang buruk. Dia tidak seperti kakaknya bisa menjaga rahasia. Bila dia tahu aku adalah perempuan, tidak perlu menunggu hari terang, semua orang kantor Biao Zeniman pun akan langsung tahu. Dia sudah tidak mempunyai ide lagi, tiba-tiba di jalan kecil itu ada suara orang melangkah. Rong Ye Uliang seperti orang yang kecebur ke dalam air, tapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah papan penyelamat melintas di depannya. Dia segera berkata, Nona, ada orang yang sedang berjalan kemari. Kata Mengki Fang dengan manja, ada yang datang, kau takut apa? Siapa yang berani menantangku? Dengan wajah kasehan Rong Ye Uliang berkata, Nona, kau adalah Nona besar pasti tidak akan takut, tapi aku tidak bisa menahan. Nona kau? Sengaja dia berkata dengan suara keras, kata-katanya belum selesai, orang yang berada di sana sudah bertanya, siapa yang sedang berbicara di sana? Itu suara Meng Sao Hui, Rong Ye Uliang sangat senang dan menyahut, aku adalah Rong Ye Uliang, Nona Ki Fang pun berada di sini. Seseorang dengan cepat datang ke arah mereka, dia adalah si walet besi, Zhou Si Hui. Adik Fang, aku dengar dari kakak Hui bahwa kau sakit, maka itu aku datang ke sini untuk menjengukmu. Pelayan mengatakan bahwa kau berada di taman bunga. Perasaan Zhou Si Hui terhadap Meng Ki Fang seperti api membara, tapi kata-kata Meng Ki Fang yang dingin membuatnya merasa canggung. Dia berkata, terima kasih, aku tidak sakit. Zhou Si Hui tertawa dan berkata, mungkin pikiranmu sedang tidak enak, aku akan menemanimu berjalan-jalan. Kata Meng Ki Fang dingin seperti es, maaf, sudah ada yang menemaniku. Meng Ki Fang memegang tangan Rong Ye Uliang dan kepalanya disandarkan ke pundak Rong Ye Uliang. Dia sangat dekat juga lembut terlihat dia terpesona kepada Rong Ye Uliang. Zhou Si Hui terkejut, mulutnya menganga dan tidak bisa mengatakan apapun. Meng Sao Hui datang menghampiri mereka, melihat keadaan di sana dia bisa menebak. Dia tertawa dan berkata kepada Rong Ye Uliang, guru Rong, kau dengan enak bersantai di sini, ayahku sedang mencarimu, orang suruhannya sudah dua kali ke rumahmu tapi tidak menemukanmu ternyata kau sedang berjalan-jalan di sini. Di sini kecuali Meng Ki Fang semua tahu bahwa Meng Sao Hui sedang berbohong. Jika Rong Ye Uliang pergi, maka Zhou Si Hui akan memiliki kesempatan yang bagus menemani Meng Ki Fang. Dia sangat senang, dia pun tidak akan membeber kebohongan ini. Rong Ye Uliang mendengar Meng Juzong sedang mencarinya, dia sangat terkejut, tapi begitu dia berpikir lagi, dia segera tahu bahwa Meng Sao Hui sedang berbohong karena Meng Juzong saat ini sedang berada di ruang rahasia di dekat sini. Rong Ye Uliang sendiri yang mendengar Meng Juzong berbohong, tapi untuk melepaskan diri dari Meng Ki Fang, ini benar-benar bukan hal yang mudah. Rong Ye Uliang ingin tertawa, dia berkata, kalau begitu baiklah aku pergi dulu. Meng Sao Hui berkata, apakah kau tahu bahwa ayahku berada di mana? Aku ada waktu, aku akan mengantarkanmu dan menemanimu ke sana. Rong Ye Uliang tahu Meng Sao Hui ingin menolongnya. Dia tampak ragu. Meng Ki Fang sudah berteriak, kau yang jadi kakak, mengapa menyuruhku bermain dengan orang seperti itu? Mereka itu Zou bersaudara bukan orang baik-baik, aku tidak mau berteman dengan mereka. Dia membalikan badan dan akan berlalu dari sana. Tapi lengan baju Meng Ki Fang sudah ditarik oleh Meng Sao Hui, dia marah dan berkata, adik Fang, bila kau tidak mau berteman dengan Zou bersaudara, itu tidak apa-apa, tapi kau tidak boleh sembarangan mengatakan yang tidak-tidak. Bahwa si Hui dan si Lan walaupun mereka kakak beradik, tapi mereka bukan satu orang, hari ini kau harus menjelaskan di mana kesalahan adik Hui. Meng Ki Fang pun marah, dia berkata, mereka orang baik-baik, tapi aku tidak senang bermain dengan orang baik-baik, aku ingin pulang dan tidur, bila ada yang ingin dibicarakan lebih baik dibicarakan besok saja. Dia membuang ludah dan berkata, kalian satu kandang mana tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Wajah Zou Si Hui memerah, begitu Meng Ki Fang sudah jauh, dia pun pamit kepada Meng Sao Hui. Meng Sao Hui menghela nafas dan berkata, jangan marah, adikku itu belum dewasa, apa kekurangan adik si Hui? Wajah, sikap, orang semuanya baik, tapi Ki Fang seperti sengaja. Rong Ye Uliang menghela nafas dan berkata, perasaan itu memang sangat aneh dan tidak dapat dipaksakan, nona Ki Fang, dia. Meng Sao Hui memotong kata-katanya dan berkata, bukankah kau sendiri pun seperti itu, kau pun. Rong Ye Uliang merasa malu, wajahnya memerah dan bertanya, ada apa denganku? Meng Sao Hui tampak ragu sebentar, kemudian berkata, nona Rong, aku ingin bertemu denganmu dan mengobrol denganmu, tapi aku selalu ditolak olehmu, jujur saja, semenjak aku tahu bahwa kau adalah seorang perempuan, aku malah menjadi bingung, sepertinya aku selalu ingin bersamamu. Rong Ye Uliang menjawabnya dengan manja, Chuan Meng, jangan teruskan lagi kata-katamu, aku tidak mau mendengarnya. Walaupun dia mengatakan tidak ingin mendengar, tapi dia tidak melangkah dari sana, sepertinya dia ingin mendengar kelanjutan kata-kata Meng Sao Hui. Kata Meng Sao Hui, aku dijuluki dengan sebutan playboy berjalan, nama itu tidak baik, tapi aku adalah orang yang bisa menjaga diri, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang suka gonta ganti pasangan dan suka bermain perempuan. Nona Rong, kau sudah tidak memiliki ayah dan ibu, sudah cukup dikasihani, aku menyukaimu, kau pasti sudah mengetahui perasaanku, jangan gelengkan kepalamu, kau tidak seperti orang lain yang selalu menghinaku. Nona Rong, jujurlah kepadaku, mengapa kau menolakku? Apa yang membuatmu membenci padaku? Kalau saja aku tahu apa kesalahanku, demi untukmu aku akan berubah, bila aku tidak bisa berubah, aku tidak akan mencarimu lagi, jangan membuatku setiap hari menjadi tidak tenang. Dia benar-benar menyukai Rong Ye Uliang, terbukti dia sudah meneteskan air matanya. Rong Ye Uliang menjadi terharu mendengar kata-katanya, dia maju beberapa langkah, tapi tiba-tiba berhenti. Dia menahan perasaannya kemudian dia membalikan badan dan diam. Meng Sao Hui berkata lagi, aku mengaku pernah mempunyai hati yang tidak baik, bila kau tidak mau berbicara denganku lagi, itu pun tidak bisa disalahkan. Aku berharap kau mau memberikan kesempatan kepadaku untuk berubah. Rong Ye Uliang sudah membalikan badan dan mengangguk. Meng Sao Hui sangat senang dan berkata, nona yang baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Rong Ye Uliang kembali ke rumahnya yang sederhana. Dia menutup pintu dan dengan bengong berdiri di sana. Hatinya seperti gelombang tidak bisa berhenti. Tadi aku mengangguk, ini salah atau benar? Dia dijuluki dengan sebutan playboy, mengapa dia begitu baik kepadaku? Apakah dia mempunyai maksud lain? Tidak. Terhadap seorang perempuan yang ada maksud terselubung dan mempunyai niat yang jahat adalah untuk memperkosa. Hari itu di Gunung Bata, kalau dia ingin memperkosaku, aku pasti tidak bisa lolos dari cengkraman tangannya tapi dia malah mengantar aku pulang ke kantor biau. Kemudian dia pun tidak mau mengancam, kalau dia mengancam sepertinya aku terpaksa menuruti semua kemauannya tapi dia tidak melakukan semua itu. Hari itu dia datang untuk menengoku dan dia tetap berlaku sopan. Kepada pemuda seperti dia, mengapa aku harus menaruh curiga? Atau karena dia tampan sehingga membuatku mabuk dan jatuh cinta kepadanya? Apalagi dia adalah putra dari musuh yang membunuh keluargaku. Tidak salah lagi, keluargaku dan Paman King, semua mati di tangan Meng Juzong ayahnya melakukan kejahatan. Apakah dia tahu? Tadi di kamar rahasia itu hanya ada Meng Juzong, Sen Zong Yuan dan Peng Zha I, Ksiao. Biasanya bila orang kalau merundingkan hal penting seharusnya dengan putranya sendiri, tapi dia tidak berada di sana, sepertinya dia sama sekali tidak tahu benar, sekarang mereka akan mulai melakukan kejahatan lagi. Begitu mengingat hal ini, dia menjadi bersemangat. Dia menenangkan diri, menyalakan lilin, kemudian mengeluarkan sehelai kain tipis dan meletakkannya di atas meja. Dia hanya berpikir sebentar kemudian mulai menulis. Dengan cepat dia sudah menyelesaikan suratnya, kemudian dia mendekati kandang burung dan mengeluarkan merpati yang bernama Hang D.O.R., mengikat kain itu di kakinya kemudian membuka jendela dan menerbangkan merpati itu. Hatinya menjadi sangat tenang dan dia pun menghela nafas panjang dan duduk kembali di kursinya. Dia memikirkan kembali hal lainnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dia tertawa kecut. Dalam hati dia berpikir, siapakah itu? Apakah mengbersaudara? Kapan aku baru bisa? Dia ragu tapi pintu tetap dibukanya. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk dengan cepat. Kakinya belum berdiri dengan benar, orang itu sudah memeluk Rong Ye Uliang. Rong Ye Uliang kaget dan mundur beberapa langkah. Sekarang dia baru melihat jelas, ternyata yang datang adalah Zhou Silan. Rong Ye Uliang marah dan membentak, mau apa kau datang? Silakan keluar, aku ingin beristirahat. Zhou Silan tertawa dan berkata, sayang, apakah kau mau membohongiku? Kau tidak perlu berpura-pura lagi, kau tidur denganku, itu baru cocok. Jangan sembelarangan bicara, keluar dari sini. Aku belum masuk, kau sudah menyuruhku keluar. Kau terlalu tergesa-gesa, sayang, aku akan menemanimu tidur, kau pasti tidak akan kesepian lagi. Rong Ye Uliang marah sehingga wajahnya menjadi hijau, dia mementak, siapa kau? Keluar dari sini, cepat keluar. Aku akan berteriak memanggil orang. Berteriaklah, berteriaklah sekuat tenaga. Zhou Silan tertawa. Dari balik bajunya, dia mengeluarkan seekor merpati, sebuah panah sudah menembus dada burung itu membuat bulunya yang putih menjadi merah tapi di kepalanya ada sedikit warna merah sebesar kacang. Ini adalah merpati milik Rong Ye Uliang yang bernama Hang D.O.U.R. Rong Ye Uliang terkejut bukan kepalang. Zhou Silan mengeluarkan kain itu dari balik dadanya. Dia memperlihatkan kemudian memasukkannya lagi ke balik bajunya. Dia tertawa dan berkata, berteriaklah sekuat tenagamu. Semua orang yang berada di Lanzong adalah orang-orang Mengjuzong. Bila kau berteriak semakin kuat, orang yang datang akan semakin banyak, itu akan semakin baik. Mengapa kau tidak berteriak lagi? Karena terkejut dan juga marah, Rong Ye Uliang tidak tahu harus menjawab apa lagi. Zhou Silan tertawa dengan Mesum. Dia mendekati Rong Ye Uliang dan memeluk pundaknya. Dia tertawa, bila kau mau menuruti kemauanku, aku tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun. Aku akan berlaku baik kepadamu. Terdengar suara pelak. Zhou Silan sudah terkena tamparan Rong Ye Uliang. Tubuhnya yang kecil seperti seekor ikan, mengeluarkan tangannya. Zhou Silan marah. Dia berkata, baiklah, sayangku apakah kau ingin gerak badan terlebih dulu? Aku katakan ini kepadamu, asalkan bukan labu yang busuk, mentah atau matang, aku mau menerimanya. Dalam teriakannya, Zhou Silan sudah membuka kedua tangannya dan mendekati Rong Ye Uliang. Dia tahu Rong Ye Uliang bisa ilmu silat, maka itu dia bersiap mengeluarkan satu atau dua jurus. Rong Ye Uliang tidak waspada, baju bagian kanannya sudah disobek. Tangan kirinya dicengkram oleh lawan. Dalam keadaan bahaya ini dia mengambil golok di sisi tempat tidurnya. Dengan jurus kelelawar mencuci sayap, dia membabat tangan musuh. Zhou Silan terkejut, segera dia meloncat ke belakang. Dia mementak, apakah kau ingin aku makan labu mentah? Baiklah, aku akan menemanimu bermain beberapa jurus. Dia juga mengeluarkan goloknya. Golok diayunkan sambil berteriak, Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan memberikan kain ini kepada ketua Bia Omeng Juzong. Dia mengancam, tangannya pun tidak berhenti bergerak. Sejurus demi sejurus dikeluarkan membuat kamar itu penuh dengan kilauan cahaya golok. Rong Ye Uliang mengayunkan golok juga menerima serangan Zhou Silan. Dalam hati dia berpikir, kalau aku bisa melarikan diri, itu akan lebih baik, tapi usahaku selama beberapa bulan ini akan habis dalam sekejap. Kelak ingin membalas dendam pun pasti akan lebih sulit. Ilmu goloknya sebenarnya tidak rendah tapi karena tidak berkonsentrasi hanya dalam beberapa jurus, sudah membuat dia kalang kabut. Zhou Silan melihat keadaan seperti itu, dia menjadi sangat senang dan terus tertawa dengan cabul. Rong Ye Uliang adalah perempuan lurus dan bersih, dia tidak pernah mendengar kata-kata cabul. Dia merasa marah karena itu ilmu goloknya menjadi kacau balau. Zhou Silan mulai menyerang, goloknya melewati tubuh Rong Ye Uliang sebelah kanan di bagian dada. Rong Ye Uliang menahannya dengan golok tapi yang dipakai Zhou Silan adalah jurus tipuan, membuat jurus Rong Ye Uliang hanya menahan dengan kosong. Tapi tangan kiri Zhou Silan sudah menotok payudara bagian kanan atas Rong Ye Uliang. Segera Rong Ye Uliang merasa pusing, dia hampir pingsan. Zhou Silan tertawa terbahak-bahak, dia merebut golok Rong Ye Uliang. Bersama itu dengan goloknya, golok-golok itu dilempar ke lantai. Dengan tangannya yang kuat dia menggendong Rong Ye Uliang ke atas tempat tidur dan dia tertawa cabul, Sayangku, berberinglah dengan posisi yang bagus, aku akan membuka totokanmu. Rong Ye Uliang ingin menjaga kesuciannya, tapi sudah terlambat, hatinya menjadi dingin dan berpikir, Kali ini, habislah aku. Tiba-tiba pintu didobrak oleh seseorang. Suara yang dingin berkata, ternyata kau, lepaskan dia. Ternyata yang datang adalah Mengsawahui. Wajahnya dingin, seperti besi, dia berdiri di ambang pintu. Zhou Silan tertawa dan berkata, ternyata adik kau. Aku menyuruhmu untuk melepaskannya suara marah Mengsawahui seperti guntur. Kata Zhou Silan, hitung-hitung aku sedang sial, baiklah pir yang segar ini kuberikan untukmu. Kentut. Keluar dari sini. Mengapa kau ingin mengambil semuanya? Zhou Silan menjadi marah juga, dia berteriak, Adik Kauwi, pir ini aku yang memetiknya, tapi aku sudah memberikannya kepadamu untuk kau nikmati dulu semua karena aku mempunyai kebijakan. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Dia ini istrimu atau adikmu. Kata-kata Zhou Silan belum selesai, dia sudah ditampar oleh Mengsawahui. Walaupun dia takut kepada Mengsawahui, tapi dia tetap orang persilatan, biasanya orang persilatan begitu mengalami peristiwa seperti ini pasti mereka tidak bisa menahan emosinya. Zhou Silan pun demikian, dia membentak dan berkata, Margameng, bunga seperti ksiaolan ying dulu juga kuberikan kepadamu, tidak disangka kau begitu serakah. Hari ini aku tidak akan memberikannya lagi kepadamu, aku ingin lihat kau bisa apa. Kata Mengsawahui dengan marah, apakah benar kau tidak mau keluar dari sini? Pertanyaannya dijawab dengan suara tertawa seperti orang gila. Kalau begitu kita bertarung sekarang juga. Sebelum bertarung seharusnya orang mengetahui bagaimana situasi sebenarnya, tapi Zhou Silan tidak, karena saat itu dia sedang marah. Rasa marah kadang-kadang bisa membuat orang kehilangan akal sehat juga kehilangan tafsir sehingga membuat kesalahan besar. Zhou Silan juga orang seperti itu, sambil berkata dia memungut gelok yang berada di lantai dan berkata, Keluarkan kehebatanmu. Mengsawahui ragu dan berkata, Kau ingin cari mati. Belum tentu aku yang akan mati. Belum habis perkataannya, Zhou Silan sudah mengeluarkan serangan. Empat buah golok memainkan jurus sandalannya. Kamar itu segera dipenuhi dengan kilatan golok. Mengsawahui tidak menyangka Zhou Silan ingin membunuhnya. Dia hanya menggunakan jurus-jurus senteng dan memutar golok tajamnya, dia ingin lawannya sadar bahwa dia pasti kalah dan harus mengundur diri dari sana. Hal itu pun dilakukan supaya tidak merusak hubungan antar orang tua. Tapi Zhou Silan menyangka Mengsawahui takut dan tidak berani membalas. Dia bertindak lebih berani lagi. Jurus yang dikeluarkan adalah jurus untuk membunuh, benar-benar seperti sudah gila. Mengsawahui terkejut dan merasa aneh, dia mementak, Zhou Silan, kenapa kau? Kenapa? Kau menekan kepalaku hingga tidak bisa diangkat, hari ini kita putuskan, di dunia ini ada kau tidak ada aku atau sebaliknya. Dalam amarahnya Zhou Silan bergerak lebih cepat lagi, dia mengayunkan golok ke kiri dan kanan, dia benar-benar ingin membunuh lawannya. Mengsawahui tidak bisa bertahan lagi, dia mengeluarkan siulan yang aneh, dia pun mengeluarkan jurus Zuihun Duoming Jianfa, kedua tangannya membentuk cakar naga, mengganti pedang mulai menyerang Zhou Silan, terlihat tangannya seperti gunung yang mencakar hutan, golok yang berkilauan tampak menjadi kalang kabur gerakannya. Biasanya mereka selalu berlatih bersama, Zhou Silan bukan lawan seimbang untuk mengsawahui, tapi kemampuannya tidak berbeda jauh, tapi pada saat mereka bertarung sekarang, mengsawahui tampak begitu liai, hanya dalam beberapa jurus sudah membuat Zhou Silan menjadi takut, dia baru merasa menyesal, kalau tahu akan menjadi seperti ini, aku. Tapi walaupun sudah berada dalam keadaan seperti itu, dia adalah orang dunia persilatan, dia tidak akan meminta ampun. Walaupun posisinya sudah tidak menguntungkan baginya, dia tetap mengeluarkan jurus-jurus istinewa yang pernah dia pelajari untuk mempertahankan diri. Mengsawahui menyerangnya secara berturut-turut dalam 7-8 jurus, Zhou Silan terus mundur, dia mengira bila lawan tidak bisa bertahan dia akan keluar dari arna pertarungan, tangannya bergerak sedikit lambat, tak disangka Zhou Silan dengan sekuat tenaga mengayunkan goloknya. Mengsawahui terlambat untuk menghindar, dia berhasil ditebas oleh Zhou Silan dan mengenai pundak kirinya, kulit dan bajunya terkelupas. Rasa sakit menusuknya hingga ke jantung. Zhou Silan mengira dia sudah menang dan membentak, bocah, mengakulah kalah. Mengsawahui marah besar, suaranya menggeram seperti harimau, tangan kirinya mengeluarkan cakar naga hijau, secepat kilat mencengkram tangan musuhnya, tapi ini adalah serangan pancingan, sedang tangan kanan mengsawahui seperti golok membelah kepala lawannya. Terlihat darah bermunkratan kemana-mana, kepala Zhou Silan hancur, golok pun terlepas dari genggamannya, tubuhnya limbung kemudian amruk ke tanah. Mengsawahui sudah berhasil membunuh Zhou Silan, tapi dia juga terkejut hingga bengong, jurus yang dikeluarkan adalah jurus yang diajarkan oleh ibunya, jurus yang begitu lihai. Tadinya aku hanya ingin mengejutkan dia, tak kusangka dia malah mati di tanganku, sekarang aku harus bagaimana? Rong Ye Uliang yang tadi ditotok oleh Zhou Silan, totokannya tidak begitu berat, sehingga dia bisa menyaksikan pertarungan itu sejak awal hingga akhir, pertarungan ini membuatnya terkejut juga takut, awalnya dia mengkhawatirkan keselamatan Mengsawahui, tapi pada saat dia melihat Mengsawahui membunuh Zhou Silan, dia merasa senang tapi juga takut. Tiba-tiba dia baru sadar bahwa dia setengah telanjang, wajahnya pun memerah, dia berusaha mengambil sesuatu untuk menutupi dirinya, tapi badannya lemas dan tidak bertenaga, karena dia berusaha terus bergerak untuk mencapai baju agar bisa menutupi tubuhnya, tapi dia malah mengeluarkan suara. Mengsawahui tersadar dari bengongnya dan dia berjalan menghampiri Rong Ye Uliang, tapi begitu dia melihat tubuh Rong Ye Uliang yang putih seperti susu, ini membuat hatinya bergetar. Mengsawahui berhenti melangkah. Rong Ye Uliang menjadi malu dan dia berkata, mengapa kau tampak seperti orang bodoh? Cepat bereskan mayat orang itu. Bila melihat banyak darah aku ingin muntah. Mengsawahui dengan ragu berkata, orang sebesar itu bagaimana aku, oh, benar juga, aku akan menirumu, menarik mayatnya hingga ke pinggiran kota, kemudian menguburkan dia, tapi kau, kau seperti ini, bagaimana aku bisa dengan tenang meninggalkanmu di sini? Tiba-tiba Rong Ye Uliang teringat sewaktu dia tinggal di Ye Uliang, gurunya pernah memberikan obat penghancur mayat, dia tampak berpikir sebentar lalu berkata, di tempatku ada sebuah botol kecil, kau ambil bubuk itu dan bubuhkan di lukanya, itu akan berguna. Dari kediaman Rong Ye Uliang, mengsawahui mengeluarkan sebuah botol yang berwarna hijau, dia mencabut tutupnya, baru saja dia ingin menumpahkan bubuk itu ke tubuh Zousilan, Rong Ye Uliang berteriak lagi, ada apa denganmu? Pakai saja sedikit dan bubuhkan di lukanya, itu sudah cukup. Mengsawahui tampak berpikir, barang apa ini? Mengapa dia begitu pelit? Tapi dia tetap menuruti permintaan Rong Ye Uliang. Hanya dalam waktu singkat, dari luka Zousilan keluar asap yang mengeluarkan bau tak sedap, kemudian keluar cairan berwarna kekuningan. Lukanya menganga semakin lebar, bagian lain yang terkena cairan itu, hanya dalam sekejap mayat yang berukuran besar itu sudah hancur menjadi cairan yang berwarna kekuningan. Bau amis menusuk hidung, mengsawahui pernah mendengar mengenai obat penghancur mayat, tapi dia belum pernah melihat langsung, ini adalah untuk pertama kalinya dia melihat kehebatan obat itu. Hal ini membuatnya merasa terkejut dan matanya membelalak begitu lebar. Dia mendengar Rong Ye Uliang berkata lagi, kakak Hui, tolong ambilkan sedikit air, untuk menyiram cairan itu agar ruangan ini bersih dan tidak berbau amis lagi. Mengsaw Hui mengikuti perintah Rong Ye Uliang, membersihkan cairan itu, dia baru sadar bahwa dia sudah berkeringat dingin, hatinya masih tidak bisa merasa tenang. Mengsaw Hui ingin pulang dan dia pun pamit, Nona Rong, lebih baik kau beristirahat dulu, aku akan pulang. Rong Ye Uliang dengan ragu berkata, urat nadiku belum dibuka, kau mau pergi begitu saja? Mengsaw Hui terlihat ragu cenderung bengong, tapi dia tetap berjalan menghampiri Rong Ye Uliang, dia tidak berani melihat tubuh Rong Ye Uliang yang bisa membuat perasaan laki-laki menjadi goyah. Mengsaw Hui bertanya, di bagian mana kau ditotok? Rong Ye Uliang berkata, kau tidak mau melihatnya, mana aku tahu. Wajah Mengsaw Hui memerah dan berkata, aku. Rong Ye Uliang tertawa kecut dan berkata, lihatlah, bukankah tadika sudah melihat? Coba lihat sekali lagi. Rong Ye Uliang pun sebenarnya merasa malu, kepalanya menunuduk, tapi dia tidak bisa membalikan tubuhnya. Payudara bagian atas di dekat puting susunya, ada warna hijau sebesar jari, itu adalah Nadi Ying Zhuang, bila ingin membuka totokan harus didurong dan harus. Mengsaw Hui tampak ragu dan berkata, mengapa kau ditotok di bagian sana? Sekarang aku harus bagaimana? Apakah aku harus begini terus? Rong Ye Uliang hanya bicara terus, tapi kepalanya tidak mau melihat ke arah Mengsaw Hui. Akhirnya Mengsaw Hui mengeluarkan tangannya, ternyata tangannya pun gemetar, dengan cepat dia mengumpulkan tenaga dalam dan dengan telapaknya dia memijat dan mendorong, hanya sekali memijat dan sekali mendorong, bisa dengan cepat selesai, mengapa sekarang ini jadi sulit dilakukan? Kau jahat teriak Rong Ye Uliang sambil membalikan tubuhnya terlihat wajahnya yang cantik seperti bunga. Mengsaw Hui terpaku melihat wajahnya yang begitu cantik, dia tertawa canggung, waktu itu Rong Ye Uliang pun mabuk dengan pesona Mengsaw Hui, perasaannya menjadi kacau, dia mengeluarkan kedua tangannya dan memeluk Mengsaw Hui dan dia pun masuk ke dalam pelukan Mengsaw Hui. Mengsaw Hui tidak bisa menguasai dirinya lagi. Desah nafas yang berat dan suara yang terengah-engah sudah memenuhi kamar itu. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela dan menyinari kamar itu, Rong Ye Uliang terbangun dari mimpi manisnya, dia merasa bahwa dia tertidur dalam pelukan seorang laki-laki yang berbadan tegap, segera dia terlonjak kaget. Ada suara lembut yang berkata, Adik Rong, kau sudah bangun. Oh, dia. Rong Ye Uliang segera duduk dan mengambil bajunya, kemudian turun dari tempat tidur dan membentak. Kau seperti seekor binatang, tidak tahu malu. Aku, aku. Mengsaw Hui terkejut, dia tidak bisa mengatakan apapun, kemudian dia pun turun dari tempat tidur dan mengenakan bajunya. Rong Ye Uliang sangat marah, setelah selesai memakai baju, dia menghampiri Mengsaw Hui dan menamparnya, tamparan itu mengenai bahu Mengsaw Hui yang masih terasa sakit, dengan terkejut dia membalikan badannya. Tangan Rong Ye Uliang siap diayunkan lagi, tapi begitu dia melihat luka yang berada di pundak Mengsaw Hui, tangannya segera berhenti diayunkan. Dia teringat dengan kejadian semalam, Mengsaw Hui yang menolong dirinya dia. sendiri yang mengundang Mengsaw Hui, apakah ini semua adalah kesalahan Mengsaw Hui? Dia sendiri pun dia tampak keragu, kemudian segera membentak, keluar, cepat keluar. Aku tidak mau melihatmu lagi. Adik, sambil memakai bajunya Mengsaw Hui terus bicara, adik Rong, ada apa denganmu? Aku, cepat pergi. Terlambat sedikit, aku akan membunuhmu. Rong Ye Uliang memungut gelok yang terjatuh di lantai, dia merasa sangat malu dan terus menangis. Mengsaw Hui menjadi terkejut dan berkata, Nona Rong, ini semua adalah salahku, aku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab, aku akan segera memberitahukan semua ini kepada ayahku. Wajah Rong Ye Uliang berubah dap membentak, kentut. Jangan bicarakan hal ini dengan anjing tua itu. Kau dengan enak. Walaupun aku sudah kehilangan kesucianku di tanganmu, tapi bukan berarti aku tidak bisa menikah dengan orang lain. Dia masih terus menangis dan berkata, kemarin malam kau sudah menolongku, tapi kau pun mengambil kesucianku pada malam yang sama, kita tidak saling berhutang budi, kelak kita tidak akan saling kenal. Cepat keluar dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Nona, dengarkan aku dulu. Aku menyuruhmu keluar, cepat keluar. Rong Ye Uliang mengangkat geloknya tinggi-tinggi, mengsawahui merasa bicara pun sudah tidak ada gunanya, dia keluar dari kamar itu di belakangnya masih terdengar tangisan Rong Ye Uliang. Setelah mengsawahui pergi, Rong Ye Uliang menutup pintu rumahnya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya, sepertinya dengan air mati yang dia keluarkan bisa membersihkan kekesalan hatinya. Setelah Husai menangis dia merasa hatinya lebih tenang, dia membereskan bajunya kemudian melipat selimut. Pada saat melipat selimut dia melihat di atas tempat tidur ada darah tanda kesuciannya yang terenggut, dia menangis lagi. Butuh waktu yang lama Rong Ye Uliang baru bisa reda dari kesedihannya, dia mulai membereskan kamar yang keadaannya sangat berantakan. Dia mulai berpikir, Hang Dor sudah mati, sekarang bagaimana aku bisa menyampaikan rencana busuk ini kepada guruku? Apakah harus aku sendiri yang yang pergi ke Sang Yuan Zen? Tidak mungkin, karena Meng Juzong pasti akan tahu bila aku pergi dan dia akan menaruh curiga kepadaku. Semua rencanaku yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini akan hancur berantakan. Bila si tua bangka itu tidak jadi melaksanakan rencana ini, siapa yang akan percaya kepadaku? Dia mondar-mandir di dalam kamar, dia tidak mempunyai care dan juga ide, benar-benar jalan buntu. Dia seperti seekor semut yang berada di dalam kuali panas. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dia terkejut dan tangannya langsung memegang golok, dengan perlahan dia berjalan ke arah pintu, dia mendengarkan dari balik puntu keadaan di luar. Dari luar ada yang memanggil, Adik Rong, ini aku, cepat buka pintu. Rong Ye Uliang, bukan, sekarang dia adalah putri Liang Ziki, yang bernama Liang Ye U Rong, dia sangat senang dan langsung membuka pintu. Benar saja yang datang adalah Max Yuan. Liang Ye U Rong langsung memanggil, kakak Wan. Semua perasaan sedih dan senang bercampur menjadi satu. Dia memeluk Max Yuan kemudian dia menangis lagi. Kau, ada apa denganmu? Max Yuan mendorongnya agar agak kurenggang, dia melihat Liang Ye U Rong membawa golok dan bertanya lagi, Adik Rong, apa yang telah terjadi? Aku sambil menghapus air matanya Liang Ye U Rong berkata, tidak terjadi apa-apa. Sudah lama kau tidak menengoku, aku rindu kepadamu. Itu bohong, kata Max Yuan sambil teras melihat dia, Adik Rong, kakakmu ini bukan orang lain, apakah ada hal yang tidak bisa kau sampaikan kepadaku? Benar, tidak terjadi apa-apa. Ayo kak, duduklah, kata Liang Ye U Rong sambil tertawa, tapi pura-pura. Dia menuangkan secangkir teh untuk Max Yuan dan berkata lagi, kakak Wan, kau datang tepat pada waktunya, karena ada hal yang membuatku bingung. Max Yuan tertawa dan berkata, aku sudah tahu pasti telah terjadi sesuatu. Liang Ye U Rong berkata, ini mengenai hal penting. Tanya Max Yuan, apa yang terjadi, katakanlah. Liang Ye U Rong membisikkan sesuatu di telinga Max Yuan. Tawa Max Yuan segera terhenti, sepasang matanya membelalak dengan lebar, sepertinya dia tidak percaya. Setelah Liang Ye U Rong selesai berbisik, dengan rasa tidak percaya dia berkata, Adik, hal ini sangat serius, kau jangan bertindak ceroboh, apakah kau tidak salah mendengarnya? Aku tidak akan salah mendengar. Karena semua ini ku dengar sendiri.